Demasi bersama kami di Detak Kepri Balem, saudara di Treskrim Suspo de Kepri, ringkus dua orang pelaku prostitusi online yang mempekerjakan anak di bawah umur. Kasus ini terukap saat pihak kepolisian melakukan patrol cyber melalui media MiCat. RE dan RAP, dua pelaku prostitusi online melalui aplikasi MiCat. Dilingkus di Treskrim Suspo de Kepri, di salah satu hotel yang ada di Batam pada Rabu 26 Januari lalu. Di Treskrim Suspo de Kepri, kompes Paul Putu Yuda Prawira mengatakan, kasus ini terungkap saat tim subjet lima di Treskrim Suspo de Kepri melakukan patrol cyber melalui MiCat. Pada saat berada di lobby Grand E-Hotel Lubuk Bajah, di mana RE dan RAP menawarkan perempuan di bawah umur sebagai teman kencan. Para pelaku memasang tarif Rp600.000 untuk satu kali kencan pendek kepada calon pelanggan. Dari aksinya ini, para pelaku merauk keuntungan sekitar Rp300.000 untuk sekali kencan. Kedua pelaku telah menjalankan aksinya lebih kurang satu tahun. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman untuk mencari korban lainnya. Di awalnya, diawali dengan patrol cyber yang dilakukan oleh subjet lima. Kemudian menemukan aplikasi yang menawarkan perempuan-perempuan di bawah umur. Kemudian, dia menawarkan kebetulan anak-anak di bawah umur. Di situlah kami tergerak untuk melakukan perempuan bongkapan kasus tersebut. Di mana terjadi jendingan antara tugas dan tugas. Kemudian, oleh tersangka dan tugas disepakai untuk bertransaksi di Grand Eye Hotel Batam. Dengan harga Rp600.000 sound time. SD sound time. Ke CBCN, kemudian diturunkan atau diteruskan melalui WhatsApp. Tabung untuk WhatsApp, kemudian terkirimkan foto-foto, video, dan sebagainya. Kemudian, melakukan persaksi. Kegiatan ini sudah berjalan setahu, korbannya masih kita dalami lagi. Apakah masih ada korban anak-anak di bawah umur lainnya? Termasuk, kami masih dalami juga apakah tersangka ini pernah berjual keperawanan dari seorang wanita. Apalagi anak, ini sangat berbahaya. Ternyata, kami akan berjual keperawanan dari kasus ini. Ada pun barang bukti yang disita polisi dalam kasus ini, yakni alat kontrasepsi. Dua telpon genggam, satu mobil, dan uang Rp600.000. Sementara, kedua pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman kurungan penjara selama 6 tahun, serta denda Rp1 miliar. Demikian Bangun Selenra melaporkan dari Batam. Terima kasih telah menonton!